Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Sebelumnya saya minta maaf ya Minggu lalu saya tidak upload video Karena kesibukan Nah pagi ini Saya akan memberikan Cara lagi Bagaimana supaya tanaman durian kita Berbuah cepat ya Jadi 3,5 tahun setelah tanam Kita usahakan durian kita Sudah mulai berbunga Ini durian Varietas montong Usia 7 bulan Dulu saya tanam Ketinggian 50 cm Nah jadi Bisa kita lihat langsung saja Ada tali-tali rafia ya Di tanaman durian saya Nah ini yang akan saya bagi Apa kegunaannya Nah jadi Tali rafia ini Sengaja saya ikat Untuk membentuk Percabangan durian Jadi dia Memiliki Kemiringan 90 derajat ya Nah biasa Nah biasa durian itu muncul di Tangke-tangke yang 90 derajat Seperti ini Nah ini rafia Saya ikat ke bawah Untuk menarik Awalnya Percabangan ini Berbentuk V ya Di saya tarik Sehingga membentuk 90 derajat Kemiringannya Nah ini Nah ini Natali rafia ini Saya ikat Lalu saya Ikat ke kayu Lalu saya tancapkan Nah seperti ini Ini hasilnya ya Jadi semua Semua percabangan Yang kita pelihara Kita buat Semua percabangan Yang akan kita pelihara Kita buat Jadi hasilnya Semua seperti ini ya Ini sudah saya buat Dua bulan yang lalu Nah ini Karena terlalu tinggi Kita ikat Dengan percabangan Yang lain Jadi tidak masalah Nah nanti Yang atas ini Juga akan Kita buat Jadi seterusnya Seperti itu ya Kalau tidak Kita bentuk Seperti ini Durian ini Durian ini akan Lama Berbuah ya Karena dia menunggu Cabang yang Sekundernya Dari cabang Yang kita bentuk ini Nah Jadi memang Awal-awal Kita bentuk itu Nampak jelek Nanti kalau sudah jadi Sudah Mantap lah Nah jadi ini Saya akan tunjukkan Nah ini Setelah kita bentuk Percabangannya Membentuk sudut 90 derajat Nah ini Kalau tidak kita bentuk Nah Nanti Cabang yang ini Yang akan berbuah Karena dia akan menunggu Membentuk Kemiringan 90 derajat Tapi kalau kita bentuk Dia akan berbuah disitu Bukan di Sini Nah Jadi nanti kita akan potong Disini Nanti Setelah jadi Batang Sekunder ini Akan kita potong ya Disini Nanti Nanti durian itu Berbuah di Batang utamanya Nah ini Tunas-tunas Seperti ini juga nanti Kita buang Lalu ini Percabangan yang Terlalu rendah ini Nah ini Ini akan saya potong Nantinya Jadi Ini sangat dekat Dengan tanah ya Mungkin nanti Saya akan potong Sekitar 50 cm Nah dari sini Ke bawah Nanti saya akan potong Dia akan menyisakan Ke atas saja Oke Ini hasil akhir Setelah saya bentuk Dari 2 bulan yang lalu Nanti Setelah ini Saya lakukan pemangkasan Nah ini bentuk jadinya ya Kita lihat Oke Sekian tips dari saya Semoga bisa Bermanfaat Dapat membantu Teman-teman Semua Jangan lupa Komen Kalau ada yang Ingin ditanyakan Atau ada masukan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Mantap Terima kasih atas Terima kasih.